Sosial engineering bahaya banget Bahaya banget Pak Jampuin handphone kita, video lagi Pak Jopin minta Di jangka kita itu Berapa tadi? 100,98% 36,08% Dari total serangan Maka indeks Saya bersebut di indeks Di tasara nasional itu tidak terlalu bagus Oke, selamat pagi Dengan Sariq Vision disini Dengan Jack, Siki Juta dan Sariq Vision Kita akan masuk ke sesi podcast Sariq Vision Ambil dulu kopi ya teman-teman Karena pagi ini kita akan membahas tentang State of the art entrance In Sariq Vision di Indonesia tahun 2024 Bersama saya Jack Kemudian ada Mas Ali Akbar Lalu-lalu semuanya Hai, oke Gue ekspor di Sariq Vision Yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun Dengan ratusan proyek juga eventnya Ada juga Pak Bodi Solistio Gue adalah alien IT security S3 ini juga kriptografi Jadi, Pak Jara teman-teman Kita bisa menggali ilmu Sedangkan hari ini Pastikan ambil kopinya teman-teman Kita akan muncul 30 menit ke depan Bersama Sariq Vision Oke Pak Bodi, langsung saja Oke sebelum kita mulai Kita bakal cincang sedikit ya Pak Bodi Kenapa sih kita penting Ngebahas cyber security di Indonesia nih Pak Oke Itu pertanyaan fundamental Masjid Jadi, masjid kan sudah merasakan juga ya Kita Semakin Bergantung pada layanan digital Nanti Mas Ali bisa cerita itu Lebih detil juga Jadi Apapun digital Jadi Semua layanan digital itu Seakan menghubungkan Dunia real kita gitu ya Kan kita ada Gojek Gojek itu kan real dunianya Kita naik motor Bonceng Pak Gojek gitu ya Tapi Cara mengakses Gojek itu Dengan dunia digital Atau ketika kita Beli Jajanan dan sebagainya Jangan dulu beli jajanan biasa Kita sekarang juga beli jajanan yang real Gitu ya Tapi cara mengaksesnya Menggunakan dunia digital Singkat kata Itu nyaris Segala hal Di dunia nyata kita Sekarang terkoneksi Melalui dunia digital Direka seperti itu sih Mas Oke luar biasa Gimana Mas Ali Ada tambahan sedikit Bahasanya kalau Bulu itu ya Kita punya Buku tulis Buku tulis Buku tulis ini Kalau gak ada Kita masih bisa Ngapain-ngapain Dulu kita punya laptop Laptop itu cuma buat Buat bahan Presentasi Kalau laptop gak ada Presentasi kepaksa Boleh lah Bisa ya Ini kita ngajar Masih bisa Kalau sekarang Kita gak bisa Akses ini Mau naik bus Tiket ada disini Begitu ini Nanti kena Cyber security Ya kita jadinya Gak bisa ngapain Di dunia fisiknya Itu jadi Kalau bahasa IT-nya Dulunya support Itu IT Sekarang itu Enabler Kita melakukan sesuatu Jadi gak bisa Tanpa Enabler Oke teman-teman Mungkin buat Di meja ini Ada banyak sekali Buku dan perkamen Kalau sekarang Kita syuting podcast Ini aja nih Digital Zone Ada sih Mungkinnya disarankan Oke Mungkin ini ada Suatu data yang menarik Dari NCIS ya NCSI NCIS 0 Gimana Pak ini Ceritanya Ya Ini menarik ya Jadi NCSI itu Mereka Berusaha Menggambarkan Ini ya Baya kondisi Cyber security Di berbagai negara Nah Jadi mereka Membuat Ringkat Nah ini langsung Kita lihat aja Nanti kita akan Tampilkan ya Di layar Jadi Indonesia Itu peringkat 49 Disini Kebetulan Kita masih Di bawah Beberapa negara Tetangga kita Ada Thailand Kemudian Filipin Kemudian Masih di bawah Malaysia juga Dan di bawah Singapura Ya Nah Ini menarik ya Untuk koreksi kita Jadi sebenarnya Kondisi kita Masih belum Ideal Seperti itu ya Gitu Mas Oke Kepanjangnya National Security Index Itu survei publik Yang bisa teman-teman Download Nanti kita akan Show juga linknya Oke Masuk lebih dalam Ke Indonesia guys Sekarang kita bicara Tentang BSSM Dan Indonesia Apa ini Pak Budi Kira-kira Ya Ini sebenarnya Masih lanjutan Yang tadi ya Ini Sharing Vision Mencoba Apa Meng-capture Berbagai Sumber gitu ya Nah Dari National Cyber Security Index Kita coba Tengok ini Yang aktual Terjadi di Indonesia Itu seperti apa Nah Dari data BSSM Itu memang Kita mengalami Banyak serangan Ini ya Rekan-rekan semua ya Di sini misalkan Jumlah serangan Itu mencapai 100,98 juta Di tahun 2023 Ya Setara dengan 36,08% Dari total serangan Cyber secara nasional Wah ini salah saya Berarti Sebentar Hanya Indonesia 279 juta Pak Budi 279 juta serangan Wow Jadi di Indonesia Itu total Ada 279,84 juta serangan Ini Jakarta sendiri 100 juta berarti Lebih banyak Dan Jakarta ya Ini Setara jumlah Menuntuk di Indonesia Kira-kira 200 juta Jadi Satu orang Satu serangan Oke Di Jakarta Itu Berapa tadi 100,98 36,08% Dari total serangan Kemudian Ini ada rankingnya juga ya Jadi posisi setelah Jakarta Itu justru Riau Yang menjadi target Serangan Kemudian ini ada sumbernya juga Teman-teman Sumber serangannya Dari mana Ada yang dari UK Ada yang dari US Ada yang dari China Kemudian terakhir Ini dari Prancis Itu mungkin ini Pak Budi Sebenarnya Identitas Tantai Kutip ya Serangan Bisa jadi orangnya Dari negara lain ya Betul Jadi Bisa jadi ini hanya proksi Serangan misalkan ya Kalau hacker Kita sebenarnya sering dengar Banyak sumbernya Dari Eropa Timur Misalkan Dari Eropa Timur gitu Nah mereka Bisa saja Menggunakan proksi Dari negara lain Jadi seakan-akan Kita banyak menerima serangan Dari Prancis Misalkan ya Tapi itu belum tentu Memang betul-betul Dari sumbernya Dari Prancis Mungkin begitu ya Oke Mungkinnya kita sedikit Lebih dalam lagi ya Nah ini dia Tentang database nih Masalahnya ada sedikit Komen gak nih Apa yang terjadi sebenarnya Tentang database di Indonesia Kan banyak sekali Yang bicara tentang Data UPDP Dan lain-lain nih Sebetulnya kita Kalau di Indonesia Enggak Enggak awal lagi ya Dengan database Soalnya Lalu saya kecil itu Saya sering beli gorengan Sampai sekarang Dan dari dulu Ada database Lihat dalam gorengan Di belakangnya Itu ada data Pribadi kita Jadi sebetulnya Di Indonesia Enggak Apa namanya Enggak awal Kita selalu Tapi sekarang Mesal ya Sumpur-sumpur Databritch ini Bukan lagi gorengan Kita paling dapat Satu data Dari belakang Borengan Kalau database ini Sekali Terexpose Jutaan data Atau puluhan juta data Nah ini jadi Satu hal yang Mungkin paling Harus kita antisipasi Karena di dalam data itu Ada banyak data Yang penting Bukan hanya rahasia Jelas rahasianya Tapi begitu itu Diketahui Bisa jadi Ada hal lain Yang lebih Mengerikan Buat kita Contohnya misalnya nih Data-datanya Diperlukan buat Kita mengakses Rekening Di bank Ya kalau itu Tembus Kalau itu ada Maka siapa pun bisa Mengambil uang kita Ini tuan Sekian Ketika Satu bank Sudah tidak lagi Dipercaya Menjaga data Kita ya Konsekuensinya Mungkin Tidak dipercaya juga Untuk menyimpan Uang kita Jadi data Bridge itu Bisa Menghasilkan Akibat lain Jadi Tidaknya Kebocoran Data itu Sendiri Yang berbalik Dan kalau kita Lihat disini Ini Data yang Kita kumpulkan Jadi Casus Kebocoran Data Di Indonesia Itu Disini Ada 35 Data Bridge Yang besar Dari Kampunginfo Kemudian Jumlah data Yang Terekspos Itu sangat Besar sekali Sampai Disitu 11 juta 14 juta 14 juta Itu dalam Satu kuartal Saja Ini yang Terekspos Yang ada Di Berita Tapi biasanya Kalau Masalah seperti Seperti ini Mungkin itu Mencanggung S-Bak Mudi Betul Contoh Paling gampang Sebenarnya Datang Privacy Kita Tentang Ketenintan Kita Kita kan punya Data pribadi Disitu Alamat Dan sebagainya Itu kan Seringkali kita Ditelepon oleh Pihak lain Yang kita Tidak kenal Misalnya Dari Asuransi Dan sebagainya Itu sebenarnya Salah satu Bentuk Dari Data Bridge Dan Itu sudah Bertahun-tahun Berlangsung Nyaris Tanpa Solusi Itu Mungkin Semacam Indikasi Bahwa Kita Belum Bagus Menangani Data Bridge Itu Kita Dengan Memberikan Data Kadang Nama Ibu Kandung Foto KTP Luntar Semuanya Tinggal Dia Juga Oke Ini banyak sekali Sebenarnya ada Kejadian Data Bridge Di Indonesia Sampai Puluhan Mas Ali Mungkin Bisa Berapa Diantarnya Mungkin Diantarnya Cukup Besar Suatu Bank Yang Bank Sari A Di Indonesia Ada Banyak Mungkin Ada Bocoran Data Juga Di Siti Iya Itu Salah Satu Bank Sari Cukup Besar Ini Kita Mengambil Data Dari Publik Jadi Silahkan Dicari Sendiri Di Kompas Ada Disitu Nama Bank Juga Silahkan Baca Saya Biasanya Yang Buruk Saya Sampir Prosesnya Sebetulnya Cukup Panjang Jadi Bridge Diawari Dengan Bridge Ke Jaringan Mereka Nah Ini Typical Attack Yang Sudah Target Menargetkan Ke Satu Istri Tertentu Dicari Keluarannya Kemudian Masuk ke Jaringan Lewat Apa Lewat Pintu Yang Pendang Disitu Lewat VPN Yang Diminiki Oleh Suatu Menggawai Kemudian Pas Masuk Satu Sistem Ini Dan Semua Enggak Bisa Diakses Itu Biasanya Mungkin Dari Transom Lernya Saya Enggak Enggak Ada Di Dalam Saya Dua Datanya Sendiri Itu Sampai Satu Setengah Terabyte Itu Ambil Ambil Padahal Satu Setengah Terabyte Dengan Koneksi Sekarang Itu Laman Jadi Kami Kami Kirakan Mungkin Butuh Waktu Enggak Satu Hari Dua Hari Dalam Jangka Waktu Yang Laman Transom Pertanyaan Saya Sebetulnya Mungkin Nyambung Sama Yang Tadi Di Awal Jangan Respon Dari Kita Bukan Hanya Bank Tersebut Tapi Secara Umum Kita Dinilai Jilak Itu Respon Kita Terhadap Kalau ada Insiden Seperti Ini Mungkin Kurang Jadi Sebenarnya Untuk Ini Apa Insiden Yang Menimpa Sebuah Bank Sebesar Yang Baru Saja Dibahas Ini Itu Kan Sebenarnya Kasus Nasional Sebenarnya Bukan Hanya Kasus Bank Itu Jadi Ketika Insiden Itu Terjadi Kan Itu Nanti Ada Insiden Response Insiden Respons Itu Tidak Hanya Dilakukan Lentang Itu Sebenarnya Ada Pihak Lain Yaitu Regulator Pemerintah Kemudian Ada Pominfo BSSN Kemudian Kepolisian Nah Kalau Respon Kita Sebagai Negara Itu Bagus Maka Itu Semacam Ketahanan Nasional Kita Seperti Itu Maka Ini Tanggung jawab Bersama Karena Kalau Tidak Kita Respon Dengan Baik Itu Bisa Semacam Apa Sistem Akibatnya Nanti Sistem Dia Bisa Berangkai Percayaan Dantang Yang Terkena Cuma Satu Dantang Tapi Confidence Kita Terhadap Industri Pertahanan Itu Bisa Turun Semuamu Jadi Ransomware Itu Apa Mungkin Sebagai Ngetijian Boleh Minta Nih Ransomware Itu Sebenarnya Gini Data Kita Itu Di Enkripsi Di Dalam Di Pas Kita Jadi Misalnya Di Dalam Nih Biasanya Bukan Ada Sih Ransomware Menyerang HP Biasanya Menyerang Komputer Nah Data Kita Di Dalamnya Di Encrypt Dengan Password Tentu Kemudian Password Disimpan Sama Penyerang Misalnya Di Luar Sana Di Luar Negeri Ada Ada Juga Di Indonesia Nah Setelah Disimpan Kita Pas Membuka Data Kita Disini Gak Bisa Di Akses Akibatnya Apa Kalau itu Di database Ya Sistem Database Mati Sistem Aplikasi Mati Kenapa Disebut Transom Karena Nanti Misalnya Mas Jeff Nyerang Saya Saya Punya Data Kalau Mau Dibuka Bayar Satu Juta Lola Bisa Waduh Upeti 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 Apa Tembusan Tembusan Oke Oke Kita Oke Kenapa Penculik Tawannya Berupa Data 1,5 Terabyte Oke Tadi Kita Ngomongin Database Sama Ransomware Itu Sama Atau Beda Itu pertanyaan Bagus Karena Di dalam Kasus Yang Tadi Dibuka Kita Itu Dua-duanya Ada Tapi Sebetulnya Ini Agak Beda Satu Pencurian Data Satunya Lagi Kita Datanya Sebetulnya Gak Dicuri Biasanya Datanya Tetap Ada Di Kita Tapi Di Engkribusi Mungkin Dalam Kasus Baru Syariah Ini Sebetulnya Ini Dilakukan Barang Lagi Tapi Di Tempat Lain Ada 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 Dicuri Kita Juga Baca Di Berapa Berita Mbak Budi Mungkin Gak Kita Siap Di Ada Misalnya Di Sama Satu Perusahaan Transformasi Di Indonesia Itu Data Gleads Jadi Pencerian Data Aja Di Tempat Lain Juga Ada Yang Langsung Saja Datanya Tidak Desebang Tapi Dengripsi Dan Operasional Terganggu Sampai Saya Dengar Memang Perusahaan Ini Sebenayang Supaya Cepat Dipulih Stormos 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 WannaCry Trojan Trojan Beda lagi Masih Ransom Itu Beda 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 Oke Gak apa Guys Di episode berikutnya Kita akan Bahas Dalamnya Jadi Itulah Berbagai macam Dunia Cyber Yang memang Sangat Menolak Buat Kita bahas Tenang Saja Ini Ada Banyak Kekisah Mungkin Kita Pada Pembahasannya Makin Jauh Tentang Pelik Online Online Siapa Tau Ada Yang Pernah Terimu Dan Mungkin Pak Budi Bisa Sedikit Penipuan Online Tadi Sebenarnya Mas Ali Ini Metode Semacam Ini Sebenarnya Di jaman Sebelum Kita Bergantung Pada Dunia Digital Sudah Ada Jadi Prinsipnya Model Penipuan Ini Selalu Melibatkan Semacam Apa Kita Menyebutnya Sosial Engineering Sosial Engineering Itu Rekasa Sosial Kita Membuat Teks Atau Membuat Skenario Sehingga Si korban Itu Bisa Kita Pengaruhi Dia Bisa Mengikuti Apa Yang Kita Inginkan Nah Rantai Rantai Nanti Macem-macem Penipuan Online Itu Bisa Macam-macam Catakanlah Rantai Maksudnya Nanti Melalui Fishing Fishing Itu Sebenarnya Memancing Korban Untuk Mengklik Sesuatu Yang Itu Nanti Berbahaya Nah Sebelum Dia Mau Mengklik Itu Kan Dia Harus Kita Persuasi Dulu Bahwa Ini Misalkan Yang Terjadi Ada Update Security Kalau Anda Tidak Melakukan Ini Maka Nanti Layanan Anda Akan Terbantu Ya Itu Tekstnya Harus Sangat Bagus Ada Hendangan Pernikahan Ya Pak Tuh Pernikahan Itu Fatal Sekali Itu Karena Kita Langsung Wah Ini Jangan-jangan Dari Pruat Kita Pasti Klik Atau Dari Kamp Kita Itu Hebatnya Social Engineering Itu Disitu Nah Nanti Rantai Menjadi Penipuan Online Macam-macam Kerugian Penipuan Seperti Apa Ya Kita Sumpet Melakukan Survey Mungkin Kita Lihat Disini Nah Jadi Sebelum Kini Betul Pak Kami Seri Vision Pengen Survey Ini 2014 Jadi Di antara Semua Memang Yang Paling Banyak Kerugian Waktu Jelas Karena Ada Penipuan Digital Dan Hal-hal Yang Sebetulnya Gak Penting Buat Kita Tapi Itu Paling Paling Sedikit Di Atasnya Ada 35% Sudah Ada Kerugian Uang Jadi Uang Apakah Terperasal Berhasil Diambil Sebagian Dan Lain Lain Nah Di Bawahnya Lagi Kebocoran Jadi Tadi Misalnya Ada Link Undangan Kemudian Disana Silahkan Mengisi Untuk RSVP Reservation Yang Dimasukkan Disitu Ternyata Ada Data-data Pribadi Nama Tanggal Lahir Misalnya Kadang-kadang Kita Gak Nyajar Waduh Ini Nikahannya Siapa Teman Kita Maksud Ini Kemana Saya Kirim Datanya Nah Data Pribadi Bocor Bisa Jadi Macem-macem Jadi Masalah Undangan Pernikatan Yang Itu Adalah Teman Kita Bukan Nomor Asing Kadang-kadang Nomor Asing Pun Misalnya Keluarga 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 Kita Kita Apel Nanti Ini Mas Datang dong Kemerdekahanku Ada Memang Gak Dikepal Terus Pas Biar kita Gambar Gambar Undangannya Siapa Mungkin Anaknya Terus Kita Isi Dulu Menarik Ini Protokol COVID Teman Teman Kan Kita Menisi Resipi Sebelum Tuan Dan Ya Itu Juta Ada Macem-macem Ya Bocoran Nyatap Dibadi Pergugian Barang Barang Sosial Terkirim Ketempat Orang Menarik Satu Persen Ada Sampai Kelisah Takut Spam Nama Baik Terjemah Dan Luar Biasa Itu Yang Mungkin Ini Semakin Kebawan Menurut Saya Ini Makin Dasyat Yang Lain Ada Sampai Stress Ada Yang Kelisah Karena Penipuannya Ini Soalnya Kita Harus Bayar Sesuatu Itu Kayak Diterol Gitu Sampai Dia Gelisah Sudah Dibayar Jangan Kira Kalau kita Sudah Membayar Selesai Ini Sudah Membayar Terasur Nanti Diterolongi Terolongi Di awal Mungkin Penipuan Lama-lama Teror Psikis Itu Banyak Oke Teman-teman Ini Soalnya Lebih Dari 10.000 Orang Jadi Data Ini Sangat Dalam Oke Mungkin Kita Lanjut Lebih Dalam Lagi Sebenarnya Gini Teman-teman Sekarang Ada Demannya AI Itu Makin Canggih Dan Jangan-jangan Sebagian Penipu A AI Sebelum Ke Penipu Mungkin Nanti Penipu Pak Skrip Sekarang Dengan Di Mari Saya Baca Bukan Saya Baca Saya Coba Sendiri Pakai CGPT Tolong Buatkan Skrip Untuk Mengambil Data Ini Data Publik Itu Bisa Langsung Jadi Ini Sudah Banyak Masalah AI Kita Bisa Generate Tadi Skrip Dan Sebagainya Ternyata Ini Di Dunia Sudah Ada Ini Tahun 2023 Bahwa Orang-orang Yang Awalnya Gak Bisa Coding Atau Bisa Coding Sedikit Bisa Pakai AI Untuk Bikin Skrip Buat Penyelan Wow Ini Bedanya Dengan Misalnya Kalau Kita Minta AI Bikin Aplikasi Kalau Gak Jalan Ya Sudah Kalau Gak Jalan Harus Bikin Sendiri Kalau Buat Penyerangan Gak Jalan Ya Gak Apa Gak 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 Tapi Tentunya Dia harus Tahu Biasa Biasa Kalau Enggak Nanti Ketangkeplah Sama Polisi Di luar Sebagainya Tapi Luar Biasa Dan Mungkin Makin Jauh Ada Yang Deep Fact Kita Bisa Ngubah Suara Orang Bahkan Sekarang Bisa Bikin Video Orang Itu Gimana Itu Ceritanya Nah Ini Sangat Menarik Mas Ali Sudah Membahas Penipuan Dan Sebagainya Penipuan Di Sebelum Ada AI Nanti Kita Harus Bikin Screen Kemudian Kalau Verbal Ada Orang Yang Mempersuasi Langsung AI Sekarang Ada Generatif AI Jadi Kita Dengan Menggunakan Data Data Tertentu Misalkan Wajah Seseorang Atau Sample Suara Seseorang Nanti Kita Bisa Mengenerate Apa Ya Video Yang Betul-betul Mirip Dengan Orang Tertentu Bisa Orang Lain Bisa Dengan Kita Jadi Deep Fake Itu Digunakan Untuk Melakukan Penipuan Yang Sebenarnya Biasa Saja Tapi Otomatis Lebih Mudah Dan Kita Bisa Membuat Berbagai Skenario Macem-macem Dengan Dengan Deep Fake Itu Mungkin Itu Mas Dan Itu Gambarnya Kalau Disalah Menangkan Bisa Merwikan Ya Betul Sekali Mas Ali Mungkin Bisa Cerita Lebih Banyak Itu Lebih Banyak Saya Langsung Bayangin Saya Dulu Pernah Ditelepon Kemarin Ngaku Dari Polisi Ini Kalau Sekarang Ngaku Lebih Gampang Dengan Infact Misalnya Adik Saya Kalau Dia Bisa Buat Suami Saya Mungkin Ketipu Saya Tolong Saya Di rumah Sakit Terus 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 Mas Aku Lagi Ini Apa Loke Bidnya Ini Terubayar 10 juta Oke Suara Adik kita Gitu Gitu Mungkin Mas Iya Terus Kemarin Kalau Mas Saya Baca Itu Dipakai Politik Juga Pak Ude Wah Itu Jadi Kan Ketika Situasi Melidik Pemilu Dan Sebagainya Nanti Kan Ada Black Kempai Nah Black Kempainya Bisa Menggunakan Video Yang Palsu Tadi Menggunakan Deep Fake Sekarang Seseorang Itu Katakan Bisa Pak Jokowi Atau Siapapun Bicara Sesuatu Yang Negatif Padahal Itu Deep Fake Oh Saya Pernah Bapak Suaranya Itu Salah Satu Calon Ini Kita Gak Tunggu Berbiasa Berbiasa Berarti Itu Bisa Dipakai Buat Sosial Engineering Bahaya Bahaya Pak Jokowi Nelfon Kita Video Lagi Pak Jokowi Minta Ali Tolong Saya Mau Tapi Gak Mungkin Pak Jokowi Minta 10 Juta Mungkin Pesiden Mengirimkan Video Terima kasih Banyak Seri Reset Lalu Berprestasi Padahal Itu Teman Kita Nge-prank Dan Sebetulnya Gini Dari sisi Teknologi Saya Dulu Kan Tesis Itu Juga Musik Teknologi Sekarang Makin Gampang Ini Jadi Sekarang Sebetulnya Gini Pak Kalau Dulu Saya Mau Buat Lagu Panjang Itu Memang Harus Kita Ngumpulin Dulu Data Cukup Banyak Cukup Banyak Contoh Data Musik Yang Sama Video Seperti Itu Harus Punya Video Panjang Jadi Kalau Yang Sering Muncul Di Publik Seperti Presiden Gampang Tapi Misalnya Pak Budi Hadis Kurinti Cuma Suatu Dua Video Di Internet Susah Sebelumnya Seperti Itu Tapi Perkembangan Terbaru Dari Grup Cina Halibaba Grup Itu Ada Universitas Yang Kerjasama Itu Cukup Satu Foto Satu Foto Satu Foto Jadi Satu Foto Kemudian Nanti Ada Omongan Seperti Apa Bisa Jadi Video Impact Berarti Sekarang Saya tinggal Foto Mas Terus Nanti Bilal I Love You Saya Kirimkan Mas Ini Berarti Kita Berpotensi Berpotensi Berarti Satu Foto Bisa Berarti Kalau Kita Punya Beberapa Foto Hasilnya Lebih Bagus Makin Tanya Foto Atau Bahkan Video Berarti Hasilnya Makin Mengerupai Orang Aslinya Sebelumnya Sebelumnya Kalau Berjanjang Berhari-hari Sekarang Itu Sudah Hampir Bisa Bisa Bahaya Saya Membayangkan Saya Pernah Bersama Mbak Budi Beberapa Waktu Yang Lalu Kalau Misalnya Bahan Keledak Di Indonesia Kan Di Atur Karena Apa Karena Bahan Tentak Ini Kalau Bisa Berbahaya Yang Boleh Kembang Api Yang Petasan Gak Boleh Lagi Ada Khusus Barangkali Memang Apa Tool Digital Seperti Ini Pada Pembatasan Pembatasan Tool Digital Seperti Defek Ini Saya Gak Melihat Apa Ya Maksudnya Penggunaan Positif Apa Kalau Kembang Api Sampai Kepot Kembang Api Entertainment Lebih Dari Itu Kalau Banyak Kalau Banyak Kalau Defek Ini Saya Cuma Ngebayangin Buat Gantikan Ini Ada Aktor Yang Sakit Atau Meninggal Stunman Stunman Tapi Penggunaan Yang Bagusnya Apa Kalau Enggak Mungkin Di Pada Depan Kita Podcast Ini Sebenarnya Defek Semua Oke Kabar Baiknya Ini Tidak Ada Nama Indonesia Di Survei Mengalami Kasus Identity Fraud Jadi Defek Itu Digunakan Untuk Identity Fraud Nah Ini Sebenarnya Yang Mungkin Kasusnya Belum Tanya Mas Saya Menemui Beberapa Kalau Yang Saya Temui Itu Ada Iklan Iklan Obat Obatan Di Disitu Ada Mantan Menteri Kita Yang Terhormat Pak Terawan Disitu Saya Tadinya Kaget Ini Pak Terawan Untuk Jualan Jamu Kemudian Video Jangan dulu Beberapa Bulan yang Lalu Saya Lihat Itu Tidak Terlalu Bagus Sekarang Itu Semakin Natural Terus Ada Pak Sandiaga Uno Saya Lupa Tapi Beliau Bicara Tapi Itu Juga Saya Makin Deep Fake Karena Aneh Pak Sandiaga Uno Menyampaikan Sesuatu Yang Tidak Relevan Dengan Beliau Gitu Nah Berarti Sebenarnya Sudah Terjadi Nah Tadi Sebenarnya Menarik Sudah Yang Dibahas Mas Ali Terus Ini Deep Fake Itu Bagaimana Cara Kita Membatasinya Mas Ali Caranya Gimana Nah Ini Sebenarnya Mirip Dengan Kalau Di Amerika Itu Kan Senjata Api Itu Boleh Mereka Ada Ini Cara Membatasi Membatasikan Risiko Seperti Apa Tapi Mereka Boleh Di negara Lain Menganggap Itu Terlalu Berbahaya Bisa Saja Deep Fake Itu Nanti Dibatasi Penggunaannya Salah satu Caranya Nah Mungkin Ada Alternatif Lain Jadi Kan Kalau Di Security Itu Ada Kalau Dilarang Sebenarnya Kita Prevent Mencegah Tapi Security Kan Ada Prevent Ada Detect Ada Recover Saya Mau Tandahkan Ada Satu Deterent Deterent Itu Menakuti Misalkan Inilah Mencuri Kendaraan Benotor Itu Ada Hukumannya Hukumannya Itu Tidak Mencegah Sebenarnya Tapi Hukuman Itu Digunakan Untuk Menakut Nanti Agar Nanti Kelaku Lain Tidak Melakukan Gambarnya Seperti Itu Jadi Untuk Deep Nanti Kalau Ada Penyalah Gunaan Nah Ini Harus Ada Aturan Hukumnya Dulu Nanti Orang Lain Bisa Tidak Mengikuti Karena Ada Hukuman Jadi Ada Prevent Detect Recover Deteron Itu Mungkin Educasi Tobik Dengan Ternak Betul Kita Dalam Panjang Lebar Ngomong Tentang Cyber Security Fraud Big AI Dan Lain Lain Mungkin Kita Akan Masuk Pada Ujung Dari Podcast Ini Pak Budi Kabarnya Di Indonesia Masalah Kekorongan SDM Ya Betul SDM Cyber Security Jadi Kekorongan Mungkin Dalam Arti Secara Relatif Jumlah SDM Sangat Kontitatif Cyber Security Itu Memang Lebih Sedikit Kalau Kita Lihat Dari Total Perbutuhan SDM IT Itu Ada Application Development Ada Mungkin Mas Ali Menambahkan Oke Jadi Memang Di Indonesia Ini Secara Global Itu Menurut Survei Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Dari SD2 Cyber Security Workforce Tadi SD2 Ini Diatakan Sebetulnya Bidang Security Itu Masih Sedikit Sekali SDM Di US Sendiri Ada 700.000 Lawangan Pekerjaan Yang Tidak Terisi Artinya Mereka Butuh Orang Yang Bisa Menangani Permasalahan Security Tapi Tidak ada Kotopeng Tapi Sebetulnya Kondisi Di Indonesia Beda Ini Menurut Teman Saya Lawangan Yang Khusus Security Itu Sedikit Juga Jadi Sebetulnya Kondisi Global Di Pandang Ini Masih Kurang Tapi Insentif Mungkin Lebih Ke arah Insentif Perusahaan Itu Untuk Ke arah Security Ini Masih Ibaratnya Setengah Hati Mungkin Pak Budi Atau Bukan Setengah Hati Tapi Kalah Dibanding Dengan Yang Lain Tapi Di Sisi Lain Memang Ada Pemasaran Kedua Di Sini Ada Jadi Sebetulnya Kalau Kita Melihat Dari Sisi SDM Ada Dua Jumlah Sama Satu Lagi Sebetulnya Yang penting kan Bukan jumlah Tapi Ada Yang Melakukan Tugasnya Tugasnya Itu Butuh Keharian Nah Keharian Ini Juga Ada Game Jadi Secara Internasional Kenapa Game Ini Terjadi Yang Pertama Memang Namanya Security Ini Kejaran Kejaran Jadi Kita Sama Penjahat Itu Kadang Kadang Penjahat Bukan Kadang Yang Seringnya Penjahat Lalu Pinter Mereka Tahu Kelemahan Security Kita Emang Ngejaga Kalau Dia Cukup Tahu Kelemahan Satu Pintu Kalau Kita Ngejaga Kan Kita Tahu Dia Masuk Pintu Dari Mereka Ya Perusahaan Kita Sekarang Pakai Teknologi Macem-macem Masing-masing Bisa Dilindungi Nggak Itu Jadi Bukan Hanya Jumlah Tapi Misalnya Saya 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 Tahu Security Terus Dihadapkan Saya Sama Ini Ada Laptop Mac Disuruh Mengamankan Saya Nggak Bisa Beda Environment Beda Sedangkan Mas Jep Yang Menyerang Kalau Mas Jep Menyerang Biasanya Tahu Cukup Tahu Bahkan Beberapa Hacker Di Hire Sama Perusahaan Buking Di Berbagai Negara Tuh Mereka Punya Kahlian Mau Ditawarin Ini Atau Ditanggap Semacam Pau Nanti Kalau Kita Meng Cap Vulnerability Nah Mungkin Ini Sangat Menarik Tadi Yang Dibahas Mas Ali Jadi Mungkin Ini Bayangan Saya Kalau Security Itu Memang Membutuhkan Semacam Apa Keahlian Yang Lebih Komprehensif Jadi Tadi Itu Dijelaskan Cara Kita Menembus Sistem Itu Bisa Lewat Infrastrukturnya Bisa Lewat Aplikasinya Bisa Lewat User Interface Bisa Lewat Manusianya Security Engineering Sosial Engineering Saya Betul Bisa Nah Karena Seperti Itu Tampaknya Ketika Kita Membutuhkan Ahli Security Yang Teknis Secara Teknis Itu pun Membutuhkan Beberapa Keahlian Sekaligus Beda Dengan Bagian IT Yang Lain Misalkan Hanya Yang Ahli AI Saja Mungkin Ada Yang Statistik Saja Ada Application Development Saja Sudah Cukup Di Bagian Itu Kalau Security Dia Harus Belajar Macem-macem Itu Mungkin Salah Satu Handakannya Untuk Mencetak SDM Yang Dari Sisi Kuantitas Banyak Kemudian Kualitas Mencetak Menarik 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 Lagi Ada Banyak Bootcamp Di Indonesia Buat Teman-teman Suka Belajar Kan Suka Ada Bootcamp Data Science Project Management Ada Juga Yang Kemarin Sempat Kita Collab Terimutkan Buat Security Pemulai Sulit Apa sih Kalau Belajar Security Apakah Bisa Langsung Bisa Atau Panjang Jalanya Nanti Mas Ali Bisa Menambahkan Kalau Security Itu Sebenarnya Kita Belajar Ilmu Dasarnya Dulu Yang Tadi Itu Inkses Infrastruktur Aplikasi Kemudian Yang Cukup Sulit Berikutnya Adalah Kita Mempelajari Abuse Case Abuse Case Jadi Dari Sisi Kerawanan Itu Apa saja Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menjalankan Jadi Untuk Mempertahankan Untuk Kita Bisa Mempertahankan Sistem Itu Seakan-akan Kita Harus Belajar Jadi Penjahat Dulu Cara Menjalannya Seperti Apa Dan Sebagainya Itu Ada tahap Seperti Itu Jadi Kita Ada Istilah White Hacker Jadi Sebelum Kita Belajar Security Itu Kita Tahu dulu Cara Menyerang Dari Sebagainya Nah Step Berikutnya Baru Kita Belajar Lagi Itu Berbagai Standart Standart Dan Metode Mekanisme Untuk Melindungi Untuk Melindungi Sistem Macem-macem Dengan Melakukan Konfigurasi Yang Benar Itu Bisa Menutup Celah Itu Mungkin Mas Ali Bisa Menambah Jadi Kalau Belajar Itu Sebetulnya Awalnya Kalau Masuknya Salah Mungkin Susah Tapi Kalau Dari Awal Itu Benar Misalnya Guru Saya Itu Pak Budi Rahar Itu Mengajarkan Security Menurut Saya Mudah Tapi Memang Belakangnya Panjang Ini Jurninya Tidak Habis Belajar Cuma Cuma Bagi Saya Sediri Ada Satu Permasalah Ketika Saya Menurut Saya Terima Dia Mau Saya Nanti Jadi Program Mau Buat Aplikasi Mau Saya Buat Proses Bisnis Seperti Sekuriti Dasar Penting Tapi Seringkali Kita Kalau Buat Aplikasi Dan Sebagainya Pasti Sekuriti Dihadapkan Yang Pertama Kecepatan Produk Kita Pemisikan Kadang Kita Tidak Memikir Sekuriti Yang Penting Jalan Mas Padahal Di belakangnya Datanya Disimpan Tidak Benar Yang Kedua Sebetulnya Kita Belajar Sekuriti Itu Tidak Dapat Diteras Kecuali Memang Dengan Hubungan Dari Semua Tadi Saya Bisa Belajar Misalnya Tentang Development Tapi Kalau Kita Pasang Di Aplikasi Kita Sudah Dikasih Waktu Pas Kita Jalankan Ternyata Bisa Dibay Pass Dari Sisi Lain Contohnya Apa Misalnya Mas J Telephone Call center Laku Saya Terus Tidak ada Postur Aman Yang Tepat Di Sama Tiba-tiba Akses Saya Dibuka Buat Mas J Laku Hapenya Hilang Kalau Sekarang Kita Bisa Ketau Bayangin Tidak Ada Di Hapenya Tidak Tolong Kasih Akses Ke Nomor Yang Lain Kalau Tidak ada Postur Tidak ada Selesai Nah Itu Salah Satu Memang Yang Kembali Ke Awal Salah Satu Aspek Yang Di Sana Memang Bagaimana Kita Punya Strategi Secara Nasional Yang 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 Kepijakan Dari Termasuk Nanti Implementasi Di Perusahaan Betul Pak Betul Betul Gimana Pak Salah Perusahaan Di Indonesia Terhadap Isu Cyber Security Ini Untuk Melindungi Perusahaannya Juga Customernya Atau Mungkin Audiens Satu Nasabah Nambah Nambah Sekit Pak Pudi Baru Ini Baru Kita Juga Dapet Problem Problem Security Jadi Biasanya Diwela Dapet Setelah Ada Kejadian Dulu Learning By Doing Learning By Accident Insiden Untungnya Misalnya Kalau Terugiannya Tidak Besar Kalau Dari Awal Ada Tablet Sebesar Gimana Pak Ya Ini Apa Jadi Tadi Terkait Dengan Problem Dari Mas Jep Juga Apa Yang Harus Di Perusahaan Nah Jadi Begini Kalau Zaman Dulu Kita Ini Perusahaan Itu Banyak Mereka Kan Saling Bersaing Bersaing Kan Layangannya Makin Bagus Dan Sebagainya Kalau Zaman Dulu Kita Memandang Security Itu Bisa Jadi Sebagai Apa Keunggulan Yang Bisa Kita Kompetisikan Untuk Meraih Customer Dan Sebagainya Kalau Menurut Saya Sekarang Tidak Bisa Karena Security Itu Systemic Dibutuhkan Jadi Satu Titik Bolong Semuanya Kena Apalagi Dunia Kita Digital Yang Saling Berhubungan Ada Operator Berhubungan Dengan Bank Berhubungan Dengan Marketplace Nanti Ada Layanan Pembayaran Satu Titik Kena Semuanya Kena Jadi Mereka Harus Berkolaborasi Gitu Berkolaborasi Lintas Sektor Industri Di ekosistem Oke Mungkin Pertanyaan berikutnya Kalau kita Sebagai Netizen Atau Sebagai Nasambah Naruh Di Mobile Banking Bisa Hilang Bagaimana Cara Melindungi Diri Kita Sendiri Jadi Yang Pertama Memang Harus Yang Perisi OJK Karena Di OJK Sebagian Sudah Ada Syarat Syarat Seperti Jadi Jangan Kawatir Sudah Kelompas OJK Biasanya Sudah Wariga Istilahnya Yang Kedua Sendiri Hati-hati Banget Sama Sosial Jadi Kalau Sekarang Mungkin Pak Budi Tadi Bajar Sekali Jadi Jangan Kita Tidikkan Datang Tempat Lain Jangan Datanya Kita Terima kasih Senang Hati Cuma Cuma Kita Besok Kita Datang Kepentikahan Makan Disana Gitu Ya Jangan Sampai Datang Saldo Kita Dimakan Guys Saldo Kita Dimakan Buat Perikannya Pastikan Kalau Nabung Ataupun Minjam Dian Dari Zing Liat Utama OJK Dan Lain Mas Aliyah Baka Jal Pergir Sangat Tinggi Bahkan Ada Bum Dari Digital Bunga Depositen Yang Menembus 10% Mungkin Kita Sekitar Kembali Kepada Corporate Karena Memang Banyak Sekali Kerusahaan Indonesia Sedang Straling Juga Cybersecurity Tapi Setelah Kolaborasi Ada Terima 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 Jadi Ini Masih Satu Bagian Jadi Pertanyaan Kita Di Awal Itu Kenapa Indeks Cybersecurity Indeks Kita Secara Nasional Tidak Terlalu Bagus Nah Ini Bisa Jadi Karena Secara Sistemik Kita Tidak Bagus Jadi Kita Membahas Kita Harus Kerjasama Dan Nah Mungkin Kata-kata Untuk Menyingkat Ada Semacam Insentif Yang Harus Dibangun Sistem Insentif Atau Ada Lagi Yang Menyebut Semacam Lailability Engineering Jadi Tanggung jawab Masing-masing Stakeholder Ini Harus Dibagi Dengan Baik Mereka Harus Bekerjasama Dengan Baik Supaya Nanti Security Itu Tumbuh Bersama Sama Jadi Bukan Lagi Jadi Apa Tadi Competitive Advantage Mas Insentif Itu Harus Dari Pemerintah Atau Bisa Dari Stakeholder Nah Pemerintah Itu Mengembangkan Sistemnya Yang Mengembangkan Sistemnya Misalkan Gini Mas Ketika Ada Kata-kata Ada Satu Fraud Menimpa Seorang Nasabah Itu Nanti Siapa Yang Menanggung Kerugiannya Sekarang Itu Seringkali Justru Nasabah Itu Akan Sulit Memperjuangkan Dirinya Sendiri Kalau Nanti Misalkan Yang Harus Menanggung Sebenarnya Ini kan Ada Peran Dari Provider Teleponnya Ada Switching Sistemnya Dan Sebagainya Ini nanti Seri Terugiannya Seperti Apa Itu harus Betul-betul Dibahas Karena Karena Kalau Ini Tidak Selesai Dengan Baik Itu Yang Dibahas Mas Ali Jadi Kok Masing-masing Pihak Tidak Terlalu Improve Sudah Tahun Hal Yang Sama Berjadi Berulang Dan Seterusnya Mungkin Jadi Emang Kalau Memang Memang Kayaknya Harus Ada Dari Atas Bawah Tapi Jangan Menunggu Itu Kita Yang Di Sisi Kita Pusahaan Kita Punya Digital Dan Sebagainya Jangan Menunggu Pemerintah Seperti Kalau Kita Buat Security Di Gedung Kalaupun Tidak Ada Aturan Kita Harus Ada Security Emang Kita Mau Ada Yang Ke Dalam Gedung Kita Jangan Jadi Kita Lindungi Kita Juga Tapi Kalau Misalnya Seperti Tadi Dimpfake Dan Sebagainya Ini Misalnya Tidak Di Kompatangan Baik Kita Harus Nediakan Security Berapa Banyak Kan Gak Mungkin Kita Misalnya Sebagai Perusahaan Terus Punya Gedung Harus Nediain Anjing Yang Bisa Mendeteksi Bom Kan Gak Mungkin Juga Semua Harus Seperti Itu Jadi Ada Memang Peran Pengurita Harus Dikolaborasikan Dari Sana Ada Yang Lerah Dari Perusahaan Mungkin Dari Asosiasi Asosiasi Setuju Contoh Ini Menarik Jadi Misalnya Tadi Ada Sebuah Terkena Kasus Yang Dipublis Ini Masih Mending Ada Kasus Kasus Yang Tidak 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 Ini Harusnya Regulator BI OJK BSSN Dan Sebagainya Bisa Mendorong Bang Itu Sebenarnya Untuk Share Kasus Tapi Share Bukan Publik Karena Nanti Reputasi Jadi Share Asosiasi Surat Tidak Bisa Juga Mereka Nanti Ada Semacam Membicaukan Kami Kemarin Kena Kasus Ini Tujuannya Jangan Sampai Kasus Yang Sudah Terjadi Di Sebuah Ini Terulang Lagi Dengan Metode Yang Sama Dengan Dia Meng-exploit Kerawanan Yang Sama Karena Itu Yang Saya Maksud Jangan Sampai Segur Itu Jadi Competitive Event Advantage Jadi Ini Harus Kerjasama Sharing Vulnerability Info Tentang Vulnerability Sharing Incident Sharing Apa Yang Tadi Apa Yang Bisa Dipelajari Dari Sebuah Incident Misalkan Ada Sebuah Gang Yang Mengimplementasikan Sebuah Sistem Yang Sudah Cukup Kuat Nanti Dia Harus Sharing Juga Tama Lain Yang Mungkin Masih Kurang Baik Seperti Jangan Jangan Jadi Sekarang Itu Kalau Dulu Kita Sering Cukup Belajar Dari Luar Sama Seperti Di Amerika Enggak Mulai Juga Jadi Sebenarnya Kita Punya Sharing Antara Kita Di Indonesia Nah Ini Menariknya Ini Sebenarnya Di Awal Perlu Kita Pandas Dan Jadi Jadi Gini Gambarannya Cybercrime Pelaku Cybercrime Itu Bentuknya Semacam Organized Crime Organized Crime Itu Tidak Harus Jadi Satu Badan Mereka Melakukan Gerakan Bersama Sama Enggak Tapi Mereka Ada Bagian Bagian Yang Punya Tugas Sendiri Sendiri Dan Hukumannya Transaksional Jadi Mereka Bekerjasama Ada yang Hanya Tugasnya Bikin Virus Ada yang Hanya Nyebar Virus Ada yang Dia Melakukan Serangan Aktual Ada yang Ngambil Uangnya Saja Mereka Kerjasama Nanti Kalau Ada Kerawanan Juga Mereka Jual Beli Informasi Kerawanan Hampir Tidak Mungkin Kita Menghadapi Metode Semacam Itu Organisasi Semacam Itu Hanya Sendirian BRI Diminta Menghadapi Sendiri BCA Menghadapi Sendiri Tidak Mungkin Bahkan Industri Bekerjasama Pun Juga Masih Belum Kuat Jadi Perlu Dari Pemerintah Dari Kepolisian Dari PSSN Jadi Ini Semacam Isu Ketahanan Nasional Masih Masa Alkit Ketanya Terlambah Jadi Kalau Nanti Ada Saling Bekerjasama Juga Mungkin Buka Lawangan Juga Di Sananya Iya Pasti Itu Sampai Lawangan Ini Buat Teman-teman Yang ingin Belajar Cybersecurity Jangan lupa Kita Meniti Jalur yang Putih Jalur yang Terang Oke Pak Budi Mas Alkit Sebelum Kita Berjumpa Lagi Di episode Berikutnya Kita Akan Tanyakan Pesan-pesan Di Akhir Mas Ali Mas Oke Jadi Buat Teman-teman Semua Saya Mengingatkan Lagi Security Itu Bukan Hanya Suatu Yang Dilihatkan Sekali Tapi Ini Journey Jadi Sekarang Kita Sendiri Harus Terus Melangkah Bisanya Melantikasi Risiko-risiko Yang Baru Dan Jangan Lupa Kita Jangan Sendiri Terus Kita Barang Teman-teman Semua Barang Teman-teman Kita Di Perusahaan Lain Barang Juga Jangan Barang Pemerintah Jangan Barang Regulator Dan Lain-lain Jadi Jangan Saja Penjahat Yang Bisa Barangan Kita Juga Yang Mengaku Baik Yang Baik Yang Bukan Mengaku Baik Itu Harus Juga Barangan Bekerjasama Kolatur Oke Semua Terima kasih Banyak Dari Sampai Merauke Sudah Menangkan Podcast Pertama Kita Barang Cyber Security Untuk Semua Yang Bertanya Bisa Drop Comment Di bawah Ini Atau Juga Boleh Story Kita Sampai Jumpa Di Podcast Berikutnya Oke Apa Kita Semua Sampai Landa Landa dan school board